Asap tebal diduga mengandung pesticida sempat mendilimuti wilayah Demak dan sekitarnya termasuk Semarang. Titik asap tersebut diketahui muncul di lokasi kebakaran pabrik pupuk milik CV Saprotan Utama Merangen yang terbakar pada kamis petang 21 Juli 2022 lalu. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Iwan Arifianto, reporter dari Tribun Jateng, yang akan melaporkan kondisi terkini di sana. Silahkan rekan. Ya, Dea dan Pemirsa Tribunus, bisa kami laporkan dampak dari kebakaran gudang pupuk CV Saprotan Utama di Merangen Demak ini yang menyebabkan selama dua hari terakhir di Kota Semarang diselimuti oleh asap yang cukup tebal. Terutama di hari pertama di wilayah Kecamatan Pendurungan Kota Semarang itu diselimuti asap tebal yang cukup mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Pantuan kami selama dua hari terakhir pada hari ini, asap intensitas ketebalannya cukup berkurang ya. Namun, bau asap yang menyerupai mercon masih dapat dirasakan oleh sejumlah warga dan pengguna jalan. Pengamatan kami di lapangan juga bahwa asap dari gudang pupuk tersebut menyebar hingga 13 km ke arah barat atau ke arah Kota Semarang dari titik awal kebakaran atau kalau dikira sampai ke daerah Tuku Muda ya, dari titik lokasi kebakaran. Dampak dari asap yang masuk ke area wilayah Kota Semarang ini cukup mengganggu warga ya. Warga mengeluhkan paling tidak ada tiga hal ya, yang pertama yakni asap itu cukup mengganggu area mata ya karena membuat mata perih, kemudian juga membuat dada sesak atau pengap seperti itu, kemudian untuk yang ketiga berbau menyerupai bau bubuk mercon. Sehingga warga sangat mengeluhkan dampak dari kebakaran PCV Sabotra Utama Meranggen itu atau gudang pupuk tersebut. Melihat hal itu, BBBD Kota Semarang juga sempat memberikan imboan kepada warga untuk jangan melintasi area tersebut tanpa menggunakan masker. Musababnya BBBD memprediksi atau menduga bahwa asap yang bertebaran di udara Kota Semarang itu mengandung campuran bahan kimia. Karena asap itu berasal dari gudang pupuk yang notabene gudang tersebut memiliki banyak cairan kimia yang ada di situ sehingga tidak salah jika asap itu berbau seperti bubuk mercon. Selain itu, ada juga warga yang menyebut bahwa asap itu berbau seperti ini ya, belerang ya. Seperti asap belerang, seperti itu. BBBD juga mengimbau kepada para warga Kota Semarang yang memiliki infeksi saluran pernafasan akut atau ispang, diharapkan untuk tidak melintasi di area tersebut. Atau ketika tidak melintasi di area perbatasan Semarang Dema atau di dekat lokasi kejadian, hendaknya memakai masker. Kondisi di lapangan tadi juga api atau sumber api di titik kebakaran juga sudah dapat dipadamkan oleh petugas. Namun karena bahan-bahan kimia yang berada di area kebakaran itu cukup banyak, sehingga asap masih terus mengepul hingga pagi tadi sekitar pukul 9 pagi. Begitu dia. Baik, Tribunur Serkan Iwan juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pengguna jalan termasuk warga di sana selengkapnya kami tampilkan. Boten Keto. Terus jenengan ini mau kemana-kemana? Mau ke Patimura. Patimura. Mau apa-apa? Beli apa atau gimana? Mau kerja. Jenengan ini agak takut nggak, Pak? Maksudnya penglihatannya terganggu ini takut nggak? Takut kecelakaan atau gimana? Beri pati anu. Nggak kelihatan. Itu airnya. Itu airnya. Berairnya pedis nggak? Gak, pedis. Oh, gak, gak. Terusnya ya, Pak. Pak Sintan berarti, Pak? Gak, roh, Pak. Gimana, Pak? Asapnya tebal, Pak? Dari kemarin. Dari kemarin ya? Maksudnya asapnya ini gaguh nggak, Pak? Gak tahu ini. Gaguh ya? Kalau jenengan yang dirasain apa? Asap tebal gini. Napasnya atau matanya? Mata. Mata. Kenapa apa matanya, Pak? Pedis. Oh, pedis. Ini sudah agak berkurang atau gimana, Pak, asapnya ini? Tadi nggak, Pak. Tadi nggak? Mulai jawab berapa, Pak, ada asapnya ini? Mulai, Pak. Pagi itu. Ini asap dari apa-apa berarti, Pak? Kebakaran. Kebakaran tadi malam itu berarti ya? Oh. Hanya menggaguh ini, Pak, ya? Apa? Mata aja, Pak, ya? Pak, ini sempat ada orang terjatuh nggak? Akibat asap, ya, gitu? Pegura jalan nggak ada, ya? Masih aman, ya? Cuma menggaguh napas sama mata, Pak, ya? Pak siapa berarti, Pak? Pak siapa? Siapa, Pak? Larsum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya! Terima kasih sudah menonton.